Intro Pengakuan mengejutkan Pemandi jenazah Lina soal lebam di tubuh Lina Teddy bereaksi Plemik meninggalnya istri Teddy Yang juga ibunda Rizky Fibian Lina terus meruncing Selain pengakuan sulia ada juga beberapa kecerigaan dari pihak keluarga Terlebih soal lebam Sebelumnya Putra Sule Rizky Fibian dikabarkan telah melaporkan Kepihak berwajib adanya kejanggalan perihal meninggalnya Lina sang ibunda Lantas bagaimana kelanjutan polemik meninggalnya istri Teddy Yang juga ibunda Rizky Fibian tersebut Lina mantan istri Sule kini telah kembali ke hadiratnya Namun kabar kepergiannya masih simpang siur Lina disebut-sebut mengalami memar dan lebam di tubuhnya Lalu benarkah demikian? Kabar itu bermula saat Rizky Fibian Putra Lina melapor ke Polis Tabes Bandung terkait adanya kejanggalan meninggalnya Lina Hal ini pun berujung pada pemeriksaan rumah Lina di jalan Neptunus Bandung Jawa Barat Dari pemeriksaan itu polisi telah mengamankan beberapa barang bukti Mulai dari rekaman CCTV sampai ponsel Kini penyelidikan berlanjut ke saksi lain yakni Sugiyarti Sebab meninggalnya mantan istri Sule Lina dibeberkan sang pengacara Ibu Rizky Fibian disebut alami beberapa hal yang mengejutkan Tetangga Lina itu adalah salah satu sosok yang memandikan Lina sebelum disolatkan Sugiyarti mengaku bahwa ia tidak menemukan lebam akibat pukulan atau kekerasan Gak ada biru rata di sekitar wajah dan kuku saya yang memandikan almarhumah ujannya Sugiyarti juga menyebut bahwa biru yang dimaksud adalah warna biru rata yang menyebar Di punggung Lina memang ada bekas kebiruan pun di bagian tangan Lina Namun menurut Sugiyarti itu adalah bekas bekam yang merupakan salah satu metode pengobatan tradisional Sepenglihatan saya tidak ada yang seperti itu Saya pegang tangannya ada yang biru Lalu saya membalikkan badannya di punggung ada bekas seperti dibekam Pengobatan tradisional kata Sugiyarti lagi Lalu bagaimana guys? Menurut kalian benarkah hal itu dibekam? Akibat bekaman beberapa hari atau bagaimana? Praduga kalian? Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton